bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman teman semuanya hari ini kita akan coba ngebahas tentang buku besar kalau teman teman kemarin sudah sampai jurnal langkah selanjutnya adalah kita ngebuat buku besar sebelum kita buat buku besar ada beberapa yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah pastikan ada saldo awal saldo awal untuk soal yang akan saya keluarkan nanti disini kalian akan siapkan saldo awal mulai dari cash sampai dengan modal untuk pendapatan dan beban itu tidak ada di saldo awalnya tinggal kalian masukin nama akunnya nanti saat di buku besar disini saldo awal terdiri dari nama akun nomor akun saldo saldo awal disini saya juga sudah sediakan transaksi sebenarnya nanti ini udah terjawab ya sebelumnya saya sudah sediakan jurnal umum juga jadi disini sudah saya buatkan jurnalnya untuk membuat buku besar tapi saat kalian buat jurnal saya hanya memberikan transaksinya aja karena step kita sekarang adalah membuat buku besar maka saya sediakan jurnal umumnya ini adalah jurnal umumnya transaksi selama bulan Maret ini dari sini kita akan coba baru buat buku besar ada berapa yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah jangan lupa tulis nama akun dan nomor akunnya tulis nama akun sama nomor akunnya selanjutnya tulis saldo awal terus disini karena kita bulan Maret maka disini ada bulannya bulan Maret terus juga kita lihat saldo awal disini ada saldo awal pas berapa kita lihat disini satunya saldo awal itu sebesar 123 juta kita ikuti saldo 123 juta setelah ini baru kita lihat dari transaksi kita lihat jurnal umumnya kita lihat nih ada gak sih dari tanggal-tanggal yang digunakan di bulan Maret disini ada gak yang berhubungan dengan kas ternyata disini ada nih tanggal 3 temen-temen ada kas keluar sebesar 20 juta 500 nah kas keluar ini digunakan untuk beli aset merubah sebesar 20 juta 500 maka kita buat disini tanggal 4 itu ada pemilihan aset merubah sebesar 20 juta 500 dikreditkan 1 juta 500 selanjutnya ada lagi gak ya yang berhubungan dengan kas kita lihat nih di jurnal umumnya ternyata di tanggal 8 itu ada kas masuk nih dari tabungan wadiah ibu merah berarti kita tulis disini ada kas masuk dari tabungan wadiah sebesar berapa kita lihat 150 ribu tanggal 8 oke lanjut berhubungan dengan kas ternyata ada nih tanggal 9 ada pembayaran asuran sebesar 750 ribu tanggal 9 ada kas masuk tanggal 9 ada kas masuk itu pembayaran kita merubahnya sebesar 750 ribu oke selanjutnya ada lagi gak ya berhubungan dengan kas ada lagi ternyata di tanggal 12 Maret nih kita dapat kas masuk dari tabungannya wadiah bapak muhjid oke berarti disini ada kas masuk disini masuk tabungan wadiah tanggal 12 tanggal 12 tanggal 12 ada tabungan wadiah sebesar 80 ribu ternyata ada yang gak kas kok ada lagi ternyata disini ini apa ini kas 27 juta ternyata untuk pencairan investasi muda robah berarti ditulis disini investasi muda robah sebesar 27 juta ternyata tulis ke sebelah ya ada lagi gak berhubungan dengan kas lihat lagi tanggal lagi tanggal 13 ternyata ada nih kas dari pembayaran angsuran kan ya pengen angsuran yang berobah sebesar 3.600.000 disini tulis aja tanggal 13 Maret kalau ada 2 penerimaan kayak gini disini ada investasi muda robah ada pendapatan basil muda robah kalau misalkan kalian satu-satu juga gak apa-apa tapi baiknya tulis digabung aja jadi investasi muda robah itu sebesar 3.600.000 tanggal tanggal berapa lagi nih tanggal 14 dapet dari tabungan muda robah sebesar 1.500.000 tabungan muda robah sebesar 1.500.000 di debit oke terus tanggal berapa lagi kita lihat tanggal 15 kita dapet nih dari deposito muda robah sebesar 110.000.000 ditulis disini ditulis itu berapa susar 110.000.000 tanggal 15 tanggal 15 tanggal 15 waktunya oke lanjut oke lanjut ngapain lagi tanggal 15 ternyata ada penarikan tabungan wadiah maka disini tulis tabungan wadiah sebesar 400.000.000 tabungan wadiah keluar sebesar 400.000.000 selanjutnya ada lagi berhubungan dengan kas kita lihat oke disini ada beban bagi hasil deposito muda robah sama beban bagi hasil tabungan muda robah sebesar 21.300.000 jadi tanggal 16 berarti kita tulis aja disini beban basil sebesar 21.300.000 sebesar 21.300.000 ingat dilihat dari kasnya ada di debit atau di kredit lanjut ya kita masuk ke tanggal ke tanggal 18 kalau gak ada nih gak ada kas lewat tanggal 20 juga gak ada ada lagi di tanggal 23 tanggal 23 disini kita akan terima tabungan sebesar 250.000 kasnya di debit ya oke tulis kas tanggal 23 kas di debit 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 ada lagi gak? kita lihat lagi di jurnal ada lagi nih kas keluar sebesar 18.000.000 kas 18.000.000 18.000.000 kas keluar dari kredit 18.000.000 kita lihat lagi apa ada lagi berhubungan dengan kas nah ternyata ternyata 27 Maret disini kita ngeluarin uang sebesar 120.000.000 untuk pembelian aset di jarum disini ada aset di jarum oke tanggal berapa lagi? tanggal 28 oke disini ada kas juga dari pendapatan sewa ijarah sebesar 4.000.000 nomor 28 pendapatan ijarah itu sebesar 4.000.000.000 oke oke langit ada apa lagi disini disini merah beban konstruksi sama gaji jadi satu kita lihat beban gaji dan konstruksi jadi satu aja oke itu sebesar 25.300.000.000 kalau udah selesai kayak gini temen-temen tinggal kalian kalian jumlahin kita punya saldo 123.000.000.000 nanti langsung kalian kurang pengeluaran sebesar 20.500.000.000 hasilnya ini ada lagi kas masuk berarti ditambah ada lagi kas masuk berarti semenangan nanti kalian manualnya ditambah gitu ya dan seterusnya sampai bawah jelas ya kita coba kita coba pakai rumus biar cepat nah kalau udah di terus sampai bawah ternyata saldo akhirnya ada 10.830.000.000 ini namanya saldo akhir oke kita selesai lanjut ke akun selanjutnya yaitu bank bank madani syariah nama akunnya bank madani syariah nama akunnya nama akunnya gak usah dipulis raksinya karena gak ada ya dan seterusnya sampai dengan eee beban nah kalau disini di coa ya saldo awalnya itu cuman sampai modal nanti kalian tambahin lagi yang lain misal disini ada akun beban bagi hasil deposito nah disini kan gak ada kalian tambahin aja di buku besar ini ini kalian coba buat buku besar dulu ini namanya buku besar 3 kolom nah temen-temen silahkan buat dulu buku besarnya yang penting kalian tahu caranya nanti untuk eee laporan keuangan dan lain-lainnya akan saya jelaskan di video selanjutnya jelas ya silahkan kalian coba pelajari dulu buku besar yang ada minimal kalian eee buat dulu buku besar dari kas ini sampai dengan laba ditahan oke jelas ya oke sekian dari saya orang-orang lebih nyaman maaf wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih